Intro Menjadi pekal dalam kehidupan kita di dunia ini Amin ya Rabbana'alamin Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia Suatu ketika ada seorang murid Yang bertanya kepada gurunya Pertanyaan yang sangat menarik Dan kiranya ini mewakili Dari apa yang kita rasakan selama ini Dan jawaban atau nasihat dari guru juga Mewakili dan sekaligus juga menjadi nasihat bagi kita semua Murid ini bertanya Ya Syekh Kam na'silaha wa la yu'akibuna Wahai guru Betapa sering Kita bermaksiat kepada Allah Tetapi Allah Tidak memberikan sanksi kepada kita Tidak menghukum kita Betapa sering kita Melanggar larangan Allah Kita Tidak maksimal Dalam beribadah kepada Allah Masih banyak kewajiban yang belum kita tunaikan Tetapi Sampai saat ini kita Aman-aman saja Kita masih sehat Walafiat Anak-anak kita Istri kita Rizki kita Masih cukup Jadi Seolah-olah Kemaksiatan itu Tidak berimbas Kepada Hukuman Atau tidak mengakibatkan hukuman yang Menimpa kepada kita Nah Maka Sang guru memberikan Jawaban dan nasihat yang panjang lebar Penjelasan yang juga menjadi nasihat bagi kita semua Belia awali begini Kam Iwa'akibukallahu Wa'antalah tendri Wahai muridku Betapa sering Sebenarnya Allah Menghukumu Memberikan sanksi kepadamu Tetapi engkau tidak menyadarinya Ini Jawaban yang Membuat penasaran si murid ini Dan insya Allah kita semua ya Betapa sering Allah Telah memberikan sanksi Hukuman Kepada kamu Kepada murid ini Dan juga kepada kita Mungkin ya Tetapi kita tidak menyadarinya Kemudian dilanjutkan oleh Sang guru ini Alam yaslubka halawata munajatihi Bukankah Allah telah mencabut darimu Kelezatan dalam bermunajat kepadanya Artinya Ketika engkau beribadah Ketika engkau beribadah Tidak merasakan nikmat Tidak merasakan kuas Dan tidaklah seseorang Diberikan ujian oleh Allah Dengan suatu musibah Yang lebih besar Daripada Kerasnya hati Tidak adalah seseorang Diberikan ujian oleh Allah Dengan sebuah musibah Yang lebih besar Yang lebih berat Daripada Kondisi hati yang Keras Yang kasar Yang Susah Untuk menerima Kebenaran Kata sang guru ini Sesungguhnya Iqob atau Sangsi Hukuman Yang besar Yang mungkin Engkau dapatkan Itu adalah Kilatu Attaufik Yaitu sedikitnya Petunjuk Sedikitnya Hidayah Pengarahan Kepada Perbuatan Perbuatan Yang baik Jadi Sangsi Diberikan oleh Allah Kepada Pelaku-pelaku Maksiat Orang muslim Yang fasik Yang Berbuat maksiat Banyak Itu adalah Kilatu Taufik Ila A'malil Khair Sedikitnya Dia mendapatkan Petunjuk Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Alam tamurru Alaykal Ayyam Tuna Tilawati Al-Quran Bukankah Telah Melewati Mu Hari-hari Yang Sering Tanpa Terdengar Bacaan Al-Quran 24 jam Dalam sehari Bisa kita Hitung Berapa Waktu Yang kita Luangkan Untuk Membaca Al-Quran Apakah Satu Jus Ataukah Setengah Jus Ataukah Seperampat Jus Atau Mungkin Kurang Dari Itu Kita Yang Lebih Tahu Lebih Faham Dengan Kondisi Kita Masing-masing Sejauh Mana Interaksi Kita Minimal Dengan Al-Quran Adalah Dengan Tilawah Alam tamurru Alaykal Ayyam Tuna Tilawah Al-Quran Alam tamurru Alaykal Layal Tiwal Wa Anta Mahrumun Minal Qiyam Tidakkah Melewati Malam-malam Yang Panjang Sedangkan Engkau Terhalangi Untuk Melaksanakan Kiyam Mulail Sepanjang Malam Kita Disibukkan Oleh Tugas-tugas Pekerjaan Tugas kuliah Tugas sekolah Kita Disibukkan Dengan Berjengkerama Dengan Anak-anak Dengan Istri Dengan Keluarga Dengan Istirahat Masing-masing Terhalangi Untuk Bangun Melaksanakan Kiyamul Layil Bahkan Ada Seorang Tabi'in Yang Masyur Sufian Al-Fauri Pernah Mengatakan Hurimtu Min Kiyamul Layili Sittata Ashhur Bidham Bin As-Sabduhu Aku Pernah Terhalangi Untuk Bangun Solat Malam Selama Enam Bulan Berturut-turut Kita Bisa Bayangkan Seorang Tabi'in Yang Masyur Yang Iman Luar Biasa Pernah Terhalangi Tidak Bisa Bangun Malam Selama Enam Bulan Diakibatkan Oleh Dosa Yang Pernah Beliau Lakukan Sang Guru Memberikan Nasihat Selanjutnya Alam Tamur Alaika Mawasimul Khair Ramadan Situn Minshawal Ashrud Al-Hijjah Walam Tuwafaq Ila Stiglaliha Kama Tambagi Tidakkah Melewatimu Musim Musim Kebaikan Musim Panen Kebaikan Dalam Hari-hari Dalam Waktu-waktu Dalam Bulan-bulan Misalnya Ramadan 6 hari Di Bulan Syawal 10 hari 10 hari Awal Tul Hijjah Dan Lain Sebagainya Tetapi Engkau Tidak Diberikan Taufik Tidak Diberikan Kemudahan Oleh Allah Untuk Memanfaatkan Musim-musim Panan Kebaikan Ini Tidak Bisa Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Untuk Meraup Meraih Pahala Dari Allah Sebanyak Banyaknya Hari-hari Kita Dalam Satu Pekan Ada Hari yang Istimewa Hari Jumat Misalnya Ada Sebuah Amalan Yang Sangat Mulia Apakah Kita Lakukan Malamnya Atau Kasiangnya Yaitu Membaca Surat Al-Kahfi Misalnya Bisa Kita Evaluasi Apakah Ini Sudah Menjadi Agenda Rutin Kita Lakukan Tanpa Kita Tinggalkan Ataukah Mungkin Perlewatkan Begitu Saja Padahal Padilahnya Besar Diantaranya Adalah Man Qoro'a Surat Al-Kahfi Laylatul Jum'ah Atau Allah Minan Nur Mabainahu Wabainal Bayit Adil Barang Siapa Yang Membaca Surat Al-Kahfi Pada Malam Jum'at Maka Allah Memberikan Cahaya Kepadanya Antara Dia Dan Antara Ka'bah Dalam Liatan Kalau tadi Malamnya Kalau ini Lebih Luas lagi Pada Hari Jum'at Allah Akan Memberikan Cahaya Kepadanya Antara Dua Jum'at Nah Ini Musim Kebaikan Ya Yang Bisa Kita Temukan Setiap Pekanya Apakah Sudah Kita Manfaatkan Ataukah Belum Maka Kata Sang Guru Ini Ayu Ekol Bin Akhtar Min Hada Hukuman Apa Yang Lebih Berat Dari Ini Bukankah Engkau Merasakan Beratnya Melakukan Ketaatan Beratnya Untuk Bangun Malam Misalnya Beratnya Untuk Melaksanakan Puasa Misalnya Apakah Senin Kamis Ataukah Puasa Ayamul Bit Misalnya Ataukah Puasa Dawud Atau yang lainnya Betapa Beratnya Melaksanakan Ketaatan Kalaupun Kita Laksanakan Ketaatan Itu Mungkin Hanya Sekedar Gugur Kewajiban Misalnya Tanpa Dilaksanakan Dengan Sempurna Panggilan Solat Lima Waktu Misalnya Dalam Sehari Semalam Apakah Kita Tunaikan Solat Lima Waktu Itu Secara Berjamaah Di Masjid Ataukah Belum Padahal Jarak Antara Rumah Kita Atau Mungkin Pekerjaan Kita Dengan Masjid Sangat Dekat Sehingga Ada Mengatakan Perjalanan Terjauh Dan Terberat Ke Masjid Seseorang Bisa Pergi Keluar Kota Rutin Bahkan Bisa Pergi Keluar Negeri Ke Eropa Ke Amerika Tetapi Untuk Melangkahkan Kaki Ke Masjid Yang Jarak Tidak Sampai 100 Meter Sangat Berat Apalagi Untuk Solat Isya Atau Solat Jamaah Subuh Misalnya Beratnya Luar Biasa Bukankah Engkau Telah Merasakan Beratnya Untuk Melaksanakan Ketaatan Itu Wahai Muridku Bukankah Engkau Telah Merasakan Betapa Lemahnya Engkau Untuk Mengendalikan Kemauan Dan Syahwat Hawa Nafsu Itu Bukankah Engkau Telah Diberikan Cobaan Untuk Cinta Kepada Harta Cinta Kepada Kedudukan Dan Kemasyuran Popularitas Ayu Iqob Bin Akhtar Mindalik Sangsi Apa Yang Lebih Berat Dari Itu Alam Tassul Alaik Al-Ghibah Wa Namimah Wal-Gadib Tidakkah Engkau Mudah Untuk Melakukan Ghibah Namimah Dan Suka Berbohong Jadi Afatul Lisan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Lisan Kita Berupa Yang Utama Tiga Ini Betapa Sangat Mudah Kita Menggunjing Menceritakan Tentang Saudara Kita Dengan Sesuatu Yang Dia Tidak Suka Apabila Mendengar Cerita Kita Itu Yang Memang Itu Fakta Kalau Yang Bukan Fakta Diceritakan Namanya Bohong Nah Itu Betapa Sering Kita Berhibah Membicarakan Orang Lain Alam Yishil Kabil Fudul Wadadakhul Fima Yannika Tidakkah Engkau Disibukkan Sangat Mudah Untuk Sok Tahu Sok Ingin Tahu Dengan Urusan Orang Lain Sibuk Untuk Mengurusi Kondisi Orang Lain Dan Melupakan Dirinya Sendiri Alam Yinsikal Akhirah Wajan Lutun Ya Akbar Hamika Bukankah Engkau Telah Dilupakan Dengan Kehidupan Akhirat Dan Menjadikan Dunia Sebagai Obsesi Yang Utama Tujuan Utama Dalam Kehidupan Kita Ini Nasihat Dari Sang Guru Ini Dan Di Akhir Nasihat Ini Yang Menarik Kata Sang Guru Hati-hati Wahai Putraku Wahai Muridku Wahai Anakku Sesungguhnya Sangsi Yang Paling Ringan Menurut Allah Itu Adalah Yang Kita Rasakan Baik Itu Di Di Dalam Harta Atau Anak-anak Atau Kesehatan Jadi Menurut Ulama Ini Bahwa Sangsi Yang Itu Berupa Kehilangan Harta Mungkin Kecurian Mungkin Kerampokan Atau Diberikan Kesempitan Rizki Oleh Allah Misalnya Atau Berupa Anak-anak Yang Menjadi Fitnah Atau Yang Lain-lainnya Ataukah Berupa Kesehatan Misalnya Rasa Sakit Ini Dikatakan Oleh Ulama Ini Adalah Ahwan Wa Iqobin Lillah Sangsi Yang Paling Ringan Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Sangsi Yang Paling Berat Itu Adalah Apa Yang Perjadi Pada Hati Fa'innal Abda Yuhramu Attaufiq Lito'ati Bisababi Dambin Yusibu Sesungguhnya Seorang Manusia Terlarang Untuk Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Disebabkan Oleh Dosa Yang Telah Dia Lakukan Cama Sekalian Ini Adalah Nasihat Dari Seorang Guru Kepada Muridnya Dan Sekaligus Nasihat Kepada Kita Semua Mari Kita Evaluasi Bersama Sama Selama Ini Apakah Kita Mengalami Hal Yang Seperti Itu Ataukah Tidak Dan Pernyataan Terakhir Yang Tadi Yang Menarik Bahwa Sebenarnya Musibah Yang Kita Dapatkan Dalam Ukuran Materi Dalam Ukuran Dunia Itu Adalah Sebenarnya Musibah Yang Paling Ringan Yang Berat Adalah Urusan Hati Kita Maka Marilah Kita Memperbanyak Istighfar Tawbat Kepada Allah Ta'ala Dari Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Selama Ini Apakah Dosa Yang Terkait Urusannya Dengan Allah Langsung Ataukah Dosa Yang Terkait Dengan Urusan Manusia Hukuk 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 Adami Kita Beristighfar Kita Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Dosa Inilah Yang Menyebabkan Seseorang Kata Ibn Al-Qayyim Adalah Hirman To'ah Diharamkan Atau Terlarangnya Dia Untuk Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ibn Al-Qayyim Dalam Kitab Al-Jawab Al-Kafi Pernah Mengatakan Al-Maksiyatu Tuna'ifu Irodat Al-Khayr Kemaksiatan Seseorang Itu Mengakibatkan Dia Lemah Dalam hal Kemauan Untuk Melaksanakan Kebaikan Salah Satu Dampak Kemaksiatan Seperti Itu Bahkan Kata Beliau Dan Ini Hal Yang Paling Menakutkan Untuk Seorang Manusia Bahwasanya Kemaksiatan Ini Menjadikan Hati Lemah Untuk Melaksanakan Ketaatan Sehingga Menguatlah Jadi Kemaksiatan Ini Menjadikan Kuat Kemauan Dia Untuk Melakukan Kemaksiatan Dan Menjadikan Orang Ini Kemauan Untuk Pertawbatnya Berkurang Sedikit Demi Sedikit Sampai Sampai Dia Tidak Kemauan Sama 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 Untuk Bertaubat Pada Allah Jadi Dia Tidak Menyesali Perbuatannya Bahkan Sampai Pada Satu Saat Dia Justru Menikmati Kemaksiatannya Dan Membanggakan Kemaksiatannya Diceritakan Kepada Orang Lain Yang Sebenarnya Kemaksiatannya Itu Tertutup Hanya Dia Dan Allah Yang Tahu Tetapi Karena Dia Merasa Bangga Melakukan Kemaksiatan Ini Dan Menikmatinya Sampai Diceritakan Ke Teman-temannya Ini Adalah Akibat Dari Dosa Abdullah Bin Abbas Pernah Mengatakan Sesungguhnya Dampak Kebaikan Itu Adalah Lima Hal Kata Beliau Yang Pertama Ada Cahaya Di Wajahnya Dan Ada Nur Ada Cahaya Pula Dalam Hatinya Ada Kelapangan Dalam Hal Rizkinya Ada Kekuatan Ada Kesehatan Di Badannya Dia Dicintai Oleh Sesama Manusia Dan Dampak Dari Keburukan Dampak Dari Dosa Kata Abdullah Bin Abbas Ada Lima Pula Kebalikan Dari Yang Pertama Ada Hitam Dalam Wajahnya Ada Kegelapan Yang Ada Dapatkan Nanti Di Kuburannya Dan Di Dalam Hatinya Ada Kelemahan Di Dalam Badannya Wajahnya Wanuk Son Bi Rizki Ada Kekurangan Dalam Hal Rizkinya Dan Ada Kepencian Di Dalam Hati Sesama Manusia Inilah Jemaah sekalian Nasihat Nasihat Dari Para Salaf Soleh Yang Sangat Penting Untuk Kita Cerna Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Betapa Betapa Pentingnya Kita Untuk Istiqomah Dalam Menjaga Hati Kita Senantiasa Bersih Dengan Tazki Nafas Dengan Mensucikan Jiwa Kita Terus Menerus Dan Ada Sebuah Solusi Juga Yang Perlu Untuk Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dalam Sebuah Hadith Yang Sohih Riwayat Bukhari Muslim An Anas Bin Malik Radul Anhu Dari Anas Bin Malik Radul Anhu Beliau Mengatakan Anin Nabi Sallallahu Sallam Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Hadith Ini Cukup Populer Dan Penting Untuk Kita Hayati Kita Amalkan Kita Hapalkan Sebisa Mungkin Salatun Mankun Nafihi Wajadah Halawat Al-Iman Ada Tiga Hal Yang Apabila Tiga Hal Ini Ada Pada Seorang Mumin Pada Seorang Muslim Maka Dia Menemukan Kelezatan Iman Halawat Seseorang Seseorang Mendapatkan Rasa Lezat Dalam Keimanan Itu Yang Pertama An Yakun Allah War Rasuluhu Ahabba Ilaihimimasi Wahuma Menjadikan Allah Dan Rasulnya Lebih Dia Cintai Daripada Selainnya Solusi Pertama Yang Kedua Dia Cinta Kepada Orang Lain Hanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Ketiga Wa An Yakroha An Ya'udha Ilal Kufri Kama Yakroha An Yukta Fafinar Dan Dia Tidak Suka Dia Benci Untuk Kembali Kepada Kekufuran Sebagaimana Dia Benci Untuk Dilemparkan Ke Neraka Itu Suhari Bukhari Muslim Sama Sekalian Menurut Imam An-Nawawi Dalam Syarah Muslim Beliau Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Halawatul Iman Itu Adalah Rasa Lezatnya Seseorang Dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala Dia Merasa Puas Dia Menikmati Dalam Beribadah Kepada Allah Betul-betul Dia Khusyuk Merasakan Nikmatnya Beribadah Kepada Allah Sangat Haus Dengan Ibadah Dengan Seperti orang Yang Minum Itu Orang Yang Haus Orang Yang Lapar Itu Makan Lahap Luar Biasa Seperti Itulah Orang Yang Merasakan Halawatul Iman Yang Merasa Menikmati Dalam Ibadah Ketika Dia Membaca Quran Merasa Merasa Kurang Kalau Dia Sudah Membaca Satu Lembar Masih Kurang Terus Sampai Satu Khizab Misalnya Atau Setengah Jus Misalnya Masih Kurang Masih Tambah Lagi Satu Jus Nanti Habis Sholat Duhur Misalnya Tambah Lagi Habis Sholat Asar Ditambah Lagi Misalnya Jadi Dia Betul-betul Menikmati Merasa Puas Dengan Melaksanakan Ibadah Kalau Selama Ini Kita Masih Terpaksa Untuk Menunaikan Ibadah Berarti Kita Belum Merasakan Halawatul Iman Kemudian Menurut Ibn Hajar Al-Qulani Ketika Menjelaskan Hadith Ini Dalam Kitab Hulbari Sahih Bukhari Beliau Mengatakan Bahwa Dalam Hadith Ini Rasul Sallallahu Sallam Mengkiaskan Ada Tashbih Disitu Ada Sastra Disitu Jadi Iman Ini Seperti Madu Bahwa Tabiat Madu Ini Adalah Manis Dan Orang Yang Sehat Ketika Meminum Madu Maka Dia Bisa Merasakan Manis Madu Begitu Analog Analog Adalah Iman Itu Tabiat Iman Rasa Yang Asal Dari Iman Itu Adalah Manis Menyenangkan Lezat Sehingga Kalau Orang Yang Jiwanya Sehat Hatinya Sehat Maka Dia Bisa Merasakan Manisnya Iman Manisnya Dalam Beribadah Dan Jika Kalau Selama Ini Dia Merasakan Belum Menikmati Ibadah Secara Puas Belum Bisa Merasakan Lezatnya Dalam Beribadah Atau Manisnya Iman Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Sakit Pada Kondisi Hakinya Itu Bagaimana Kalau Orang Yang Sakit Secara Fisik Lidahnya Itu Merasakan Segala Sesuatu Itu Pahit Termasuk Mungkin Merasakan Madu Yang Harusnya Manis Itu Dirasakan Pahit Karena Ada Yang Sakit Di Dalam Fisiknya Begitu Apabila Fisik Secara Ruhani Kita Kejiwaan Kita Itu Sakit Hati Kita Sakit Maka Kita Tidak Bisa Merasakan Manisnya Keimanan Manisnya Dalam Beribadah Kepada Allah Ini Penjelasan Dari Dua Pensyarah Hadif Yang Sangat Terkenal Yang Bisa Memberikan Informasi Atau Ilmu Bagi Kita Semua Jadi Titik Tekan Utamanya Adalah Pada Kondisi Hati Kita Nah Diberikan Resep Rasul Dalam Hati Sini Tiga Hal Untuk Seseorang Itu Bisa Merasakan Manisnya Iman Yang Pertama Adalah Menjadikan Allah Dan Rasul Lebih Kita Cintai Daripada Selainya Jadi Mendahulukan Kecintaan Allah Dan Rasul Di Atas Yang Lain Barangkali Ini Yang Masih Kurang Selama Ini Mungkin Jujur Kita Rasakan Masih Kurang Prioritas Mendahulukan Aturan Allah Aturan Al-Quran Aturan Hadir Daripada Aturan Aturan Manusia Mendahulukan Urusan Allah Urusan Rasul Dia Di Atas Kepentingan Kepentingan Pribadi Kita Kepentingan Keluarga Kepentingan Anak Anak Dan Semuanya Jadi Untuk Merasakan Lazidnya Iman Yang pertama Adalah Mendahulukan Cinta Kepada Allah Di Atas Selain Yang kedua Adalah Wa'an Yuhibbal Mar'ala Yuhibu Ilillah Yaitu Mahabbafillah Kita Cinta Kepada Orang Lain Hanya Karena Allah Ta'ala Jadi Yang Dimaksud Al-Mahabbalillah Itu Adalah Kita Cinta Kepada Seseorang Yang Seseorang Itu Dicintai Oleh Allah Ta'ala Kita Cinta Kepada Seseorang Karena Ketaatannya Misalnya Karena Ilmunya Karena Kesulihannya Karena Kesabarannya Karena Ketawa Doanya Nah Jadi Cintanya Kita Berinteraksi Bersahabat Dengan Sesama Muslim Dasarnya Adalah Mahabbafillah Cinta Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Ingin Mendapatkan Imbalan Materi Dari Orang Yang Kita Cintai Itu Dan Mahabbafillah Ini Kita Tahu Fadilahnya Sangat Banyak Keutamanya Sangat Banyak Terutama Nanti Pada Saat Kita Dapatkan Di akhirat Di antara Tujuh Golongan Nanti Yang Mendapatkan Naungan Pada Hari Kiamat Adalah Dua orang Yang Saling Cinta Karena Allah Mereka Bertemu Karena Allah Dan Berpisah Karena Allah Dan Orang Yang Cinta Karena Allah Itu Nanti Di akhirat Ditempatkan Di sebuah Tempat Yang Sangat Istimewa Dalam Adis Diceritakan Barang Siapa Yang Cinta Karena Allah Dia Membenci Karena Allah Dia Memberi Karena Allah Tidak Memberi Karena Allah Maka Sempurnalah Iman Dia Kemudian Inna Hawlal Arshi Manabir Min Nur Nanti Di akhirat Di sekitar Arsh Di sekitar Singkasana Allah S.W.T. Itu Ada Mimbar Mimbar Itu adalah Tempat Yang Lebih Tinggi Seperti Panggung Yang Terbuat Dari Cahaya Alayha Qaumun Di atas Mimbar Ini Ada Kaum Laisu Bi Ambiya Wala Syuhada Kaum Yang Menempati Di atas Mimbar Ini Bukanlah Golongan Nabi Bukan Juga Golongan Orang Yang Mutis Syahid Bahkan Para Nabi Dan Orang Orang Yang Mutis Syahid Ini Cemburu Dengan Kedudukan Orang Orang Ini Para Sahabat Penasaran Sip Humlana Ya Rasulullah Ceritakan Kepada Kami Siapa Mereka Ya Rasulullah Maka Beliau Menjawab Al Mutahab Nafillah Orang-orang Yang Cinta Karna Allah Orang-orang Yang Saling Duduk Bersama Interaksi Bersahabat Bersama Karna Allah Orang-orang Yang Saling Kunjung Mengunjungi Karena Allah Subhanahu Ta'ala Fadilahnya Sangat Besar Bahkan Diceritakan Dalam Hadith Riwayat Yang Panjang Itu Ketika Penduduk Surga Dan Neraka Itu Sudah Dimasukkan Kemasing-masing Tempatnya Itu kan Allah Memberikan Kesempatan Kepada Penduduk Surga Untuk Meminta Sesuatu Maka Penduduk Surga Ini Minta Diantara Permintaannya Kepada Allah Dulu Waktu Di Dunia Saya Pernah Bersahabat Dengan Si Fulan Ini Pernah Bersama-sama Dengan Si Fulan Ini Dalam Suatu Majelis Kebaikan Pernah Berinteraksi Dengan Si Fulan Ini Tapi Kemana Orang Ini Kok Tidak Saya Dapatkan Di Surga Ini Saya Ingin Supaya Dia Masuk Ke Surga Ya Allah Supaya Kebahagiaan Saya Bertambah Maka Allah Mengabulkan Permintaan Si Orang Ini Dia Suruh Dibuka Hijab Pemisah Antara Surga Dan Neraka Itu Dibuka Oleh Allah Kemudian Penduduk Surga Ini Yang Mencari-cari Keluarganya Terabatnya Dan Teman-temannya Yang Dulu Pernah Berinteraksi Dibu Sungai Kehidupan Namanya Kemudian Mereka Dipindahkan Ke Surga Sehingga Mereka Disebut Al-Jahannamiyun Para Alumni-alumni Neraka Jahannam Yang Diintaskan Dari Neraka Kemudian Dipindahkan Ke Surga Dengan Apa? Dengan Syafaat Dengan Advokasi Dengan Permohonan Dengan Permintaan Pertolongan Dari Teman-temannya Di Dunia Yang Mahabbafillah Yang Cinta Karena Allah Yang Dulu Di Dunia Berinteraksi Semata-mata Karena Allah Bukan Karena Yang Lainnya Sangat Yang Ketiga Untuk Mendapatkan Kelezatan Iman Adalah Dia Benci Untuk Kembali Kepada Kekufuran Dia Tidak Suka Untuk Kembali Kepada Melakukan Maksiat Misalnya Dia Tidak Mau Kembali Kepada Masa-masa Jahiliah Dulu Masa-masa Kekufuran Dulu Seperti Dia Benci Tidak Suka Untuk Dimasukkan Ke Neraka Jadi Dia Betul-betul Beristighfar Dia Betul-betul Bertawbat Kepada Allah Ta'ala Dari Kekufuran Kejahilihan Yang Dulu Pernah Dia Lakukan Dan Dia Sekarang Istiqomah Dalam Kebaikan Jadi Tiga Hal Ini Untuk Mendapatkan Kelezatan Iman Mendahulukan Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Yang Kedua Adalah Cinta Kepada Orang Lain Karena Allah Dan Yang Ketiga Kita Benci Untuk Kembali Kepada Kekufuran Nah Jamaz Kalian Yang Terakhir Saya ingin Mengingatkan Tentang Masalah Istidroj Ada Sebuah Kaitan Antara Pertanyaan Si murid Ini Dengan Apa Yang disebut Dengan Istidroj Jadi Barangkali Selama Ini Kita Kembali Evaluasi Dalam Diri Kita Masing Apakah Kenikmatan Yang Kita Dapatkan Selama Ini Adalah Betul Menjadi Berkah Dari Ketaatan Ketakuan Kita Ataukah Barangkali Itu Karena Istidroj Kemanjaan Dari Allah Waktu Yang Diulur Untuk Kemudian Kita Nantinya Mendapatkan Sanksi Yang Berat Siksa Dari Allah Ta'ala Ini Evaluasi Bagi Kita Masing-masing Ada Hadis Yang Diceritakan Oleh Imam Ahmad Dan Yang Dari Uqbah Bin Amir Bawas Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Iza Ru'ait Allaha Yutil Abda Minad Dunya Ala Ma'asihi Ma Yuhibbuhu Fa Innama Hu Istidros Jika Engkau Menyaksikan Allah Memberikan Harta Duniawi Kepada Seseorang Atas Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Sebetulnya Itu Bukan Cinta Allah Kepada Orang Ini Tetapi Itu Adalah Istidros Dari Allah Kemudian Beliau Memajakan Surat Al-An'am Ayat 44 Dan ketika Mereka Manusia Ini Lupa Dengan Peringatan Allah Lupa Dengan Berfikir Kepada Allah Lupa Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Maka Kata Allah Kami Bukakan Untuk Mereka Pintu Pintu Rizki Dari Manapun Sehingga Ketika Mereka Tenggelam Dalam Kenikmatan Itu Aku Siksa Mereka Dengan Seketika Dan Mereka Berputus Asa Ada Cerita Di Kabupaten Malang Di Tumpang Itu Ada Seorang Yang Kaya Raya Dia Sudah Haji Sampai Tujuh Kali Seperti Kaya Kaya Raya Haji Dia Dan Keluarganya Sampai Tujuh Kali Apa Ternyata Maishah Atau Pendapatan Orang Ini Pekerjaannya Itu Adalah Pernak Babi Dan Bukan Hanya Itu Kalau Dia Mau Setor Mau Jual Babinya Itu Pegawai Pegawainya Disuruh Dia Untuk Ngasih Makan Ke Babi Yang Mau Dijual Itu Disamping Makanan Yang Biasa Diberikan Kepada Babinya Itu Disuruh Untuk Mencampuri Dengan Apa Jadi Pegawainya Disuruh Untuk Numbuk Batu Batah Kemudian Dicampurkan Kemakanan Babi Supaya Timbangannya Pada Saat Dijual Itu Berat Jadi Pertama Ternaknya Sudah Ternak Yang Najis Yang Haram Dan Ikut Itu Tidak Boleh Dalam Pikis Islam Yang Kedua Dia Menipu Tapi Dia Sampai Sekarang Aman Aman Bahkan Dia Berpendapat Tidak Ada Masalah Saya Dijukali Haji Di Kaabah Tidak Dikasih Sangsi Oleh Allah Artinya Dia Aman Aman Saja Persepsi Orang Awam Kalau Orang Ahlul Masyiat Nanti Ke Kaabah Itu Bingung Tidak Bisa Lihat Kaabah Atau Mungkin Lihat Yang Aneh Aneh Di Masjid Haram Dia Merasa Aman Aman Saja Sehingga Dia Merasa Halal Bisnisnya Jadi Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Teori Dalam Al-Quran Hadith Maka Kemungkinan Itu adalah Istidrat Jadi Ada Kemanjaan Dari Allah Kepada Dia Waktu Dari Allah Yang Apabila Dia Tidak Segera Untuk Bertawbat Itu Akan Diberikan Sangsi Yang Berat Oleh Allah Ada Beberapa Ayat Yang Menceritakan Istidrat Misalnya Surat Al-Qualam Ayat 44 Sampai 45 Fadarni Wamayyukadzibu Bihadil Hadith Sanastadrijuhum Min Haytu La Ya'lamun Fadarni Maka Biarkan Aku Wamayyukadzibu Bihadil Hadith Dengan Orang Yang Mendustakan Al-Quran Ini Silahkan Kalau Kalau Mendustakan Al-Quran Tidak Mau Melaksanakan Isinya Silahkan Kata Allah Sanastadrijuhum Min Haytu La Ya'lamun Kami Berikan Tenggang Waktu Dia Kami Ulur Ulur Dia Kami Berikan Istidrat Kepada Dia Sampai Batas Waktu Yang Tidak Dia Ketahui Dan Aku Berikan Tangguh Kepada Mereka Sesungguhnya Rencanaku Itu Pokoh Jadi Allah Punya Rencana Dengan Orang Ini Oleh Karena Itulah Jaman Sekalian Marilah Sekali Lagi Kita Mengevaluasi Bermuhasabah Pada Diri Kita Masing-masing Sejauh Mana Tingkat Ketaatan Kita Kepada Allah Selama Ini Dan Semangat Kita Untuk Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Itu Kalau Kita Sudah Merasa Baik Ketakwa Kita Sudah Baik Maka Mudah-mudahan Nikmat Dari Allah Nikmat Harta Nikmat Rizki Nikmat Anak-anak Nikmat Keluarga Nikmat Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Betul-betul Keberkahan Dari Allah Atas Ketaatan Kita Sebaliknya Apabila Kita Selama Ini Kurang Maksimal Dalam Ibadah Dan Kemaksiatan Kita Masih Banyak Maka Bisa Jadi Itu Adalah Isti Terus Dan Saya Kira Belum Terlambat Kita Untuk Kemudian Bertawbat Beristighfar Kepada Allah Bahkan Ada Seorang Salafus 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 Yang memberikan Pesan Bahwa Jikalau Seseorang Itu Mendapatkan Musibah Dalam Hal Ketaatan Kepada Allah Itu Lebih Baik Daripada Dia Mendapatkan Sesuatu Yang Menyenangkan Dalam Bermaksiat Kondisinya Dalam Bermaksiat Kepada Allah Yang Kita Inginkan Yang Bukan Dari Dua Pilihan Itu Tapi Yang Kita Inginkan Adalah Kita Ingin Terus Menerus Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Dampak Dari Ketaatan Itu Adalah Kita Mendapatkan Keperkaan Masih Banyak Dalil Yang Allah Memberikan Keperkaan Kepada Seseorang Yang Bertakwa Atas Kesolihan Yang Dia Dapatkan Yang Dia Dia Lakukan Dalam Kehidupan Dunia Ini Demikianlah Kurang Lebihnya Mohon maaf Ini adalah Nasihat Untuk diri saya Pribadi Yang awal Dan yang Berikutnya Untuk Maka Tentunya Tidak Tidak Ada Hal Yang Perlu Untuk Kita Banggakan Di Hadapan Allah Dan Merasa Lebih Baik Daripada Saudara Kita Yang Lain Karena Tidak Ada Jaminan Perbuatan Yang Baik Itu Semua Diterima oleh Allah Karena Penghalang Penghalangnya Sangat Banyak Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Demikian Kurang Lebihnya Saya Mena'af Subhanahu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi